oke temen temen kembali lagi di channel perpatiku di video kali ini saya punya peyikan cakep banget temen temen nih nih perpatinya temen temen lagi pekur nih nah warnanya cukup apa namanya cukup menarik temen temen ya matanya juga cakep banget cilobanyumawar ini pengen saya jodohin temen temen ya lama banget saya enggak ngejodohin merpati lama banget enggak jadi penghulu merpati Pak tuh ini udah berancak banget ini cuma saya enggak tahu ini pikan sisalar tinggal berapa ini warnanya kayak labu manggis cuma lebih agak merah lagi bener ya ini full ya dari kepala tembus ke apa namanya ekor terus paruhnya juga sedikit warnanya temen warnanya hampir kayak tembus dari ujung paruh temen tuh udah berancah banget cuma ini nanti kalau pindah kandang dijodohin itu cepat atau enggak gitu ya karena kebetulan saya enggak punya kandang khusus peyikan harusnya Oh ya seperti dulu itu ya jadi misalkan punya kandang peyikan sendiri gitu ya Jadi kalau udah berancak tinggal kasih taruh betina nanti jodoh sendiri ya mana nih burungnya kita tangkap tangkap aja nih Oh iya Oh iya nanti kita juga akan jelasin itu peyikan anakan dari siapa Pak ya tapi kita tangkap dulu yang dibawa Tomulang ngejar-ngejar betina lain hehehe eh 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 kita wajah mau ditangkep ya enggak mau turun di atas mah eh 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 tuh udah berancah banget temen dari tadi tuh saya perhatiin ini tuh ngejar-ngejar merpati terus ya kayak pengen buat jodoh gitu tuh ini melembak turin gambir nih Oke 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 oh saya tahu pak nangkupnya pakai betina Heihe oke 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 tangkapnya pakai betina ya dibakurin tapi kita ambil betina yang warnanya coklat ya tadi itu bakurin betina warnanya coklat tuh malah turun kesana pak oke 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 walaah gambirnya susah ditangkap pak nah aduh gak mau masuk kita pakai gambir ini oke oke tuh tuh sama gambir itu suka banget sama gambir pak kelihatan atau gak apa ini pak tuh tuh ini suka banget sama gambir temen temen aduh malah burung lain yang pada mekulin oke 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 malah tinggal ini eh walaah ini pakai ini pak tadi bakurin ini nih tumpah disitu gocok eh aduh nah itu pak ah kita tangkap pakai jagung aja pak kelamaan oke 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 ini burungnya udah ketangkep nih ini kelihatannya ini burungnya kecil ya tapi pas saya pegang itu penuh di tangan saya temen temen ya ini matanya cilobanya mawar tuh cakep banget temen temen warnanya kelabu manggis cuma full agak lebih merah lagi temen temen ya ini dari ujung paruk ya kepala leher sampai ke ekor temen 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 warnanya tembus semua nih ya cuma ini saya nggak tahu ini peikan si salar berapa nih temen temen ya konten nih merpati rumahan gambir mata jawa tuh ini udah nah ini ini anak kan dari yakushen temen temen anak kan terakhir ya kondisi sekarang yakushen lagi mabung terus betinanya juga mabung apa namanya ini anak terakhir temen temen anak terakhir ya kondisi sekarang lagi nggak produksi temen temen ya misalkan bertelur pun kondisi nggak lagi saya tetesin temen temen ya karena musimnya lagi kurang bagus ya beberapa kemarin juga merpati banyak yang pada sakit temen temen ini sumpit udangnya agak lentur agak lebar temen temen ya apakah nanti ada CC nya atau gimana temen temen ya terus kondisi ini udah ternakan saya udah nggak pakai ring temen temen ya udah lost ring nih kebetulan lagi habis juga terus kemarin kemarin itu yang ada ringnya susah kalau hilang susah keluar juga ya ini apa namanya saya lost ring temen temen ya cuma ini sisa berapa ini ya saya bener-bener nggak tahu ini burung piyikan sisa berapa temen 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 warna bener-bener lama gimana temen temen ya ini induk petinanya warnanya gambir ya corak putih sedikit ya kosen warnanya kelabu terlampit ya ngejar-ngejarnya sih gambir tentunya nggak tahu nanti kita akan jodohin warna apa tapi kita akan pisahin dulu kayak gitu ya jadi kurang lebih nanti buat temen temen yang penasaran kalian pengen lihat penjodoh proses penjodohannya giringnya seperti apa temen temen next tunggu konten selanjutnya ya kurang lebih seperti itu terima kasih banyak buat temen temen yang selalu setia mendukung channel youtube merpati ku ya nunggu video terbaru nanti kita juga akan review merpati yang mungkin udah lama kita nggak review kita akan update kabarnya seperti apa oke terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya salam merpati ku see you